Namanya permintaan tergantung daripada yang dimintain gitu ya. Prosesnya tentu kita sesuaikan dengan hasil penyidikan yang sudah ada. Saya tidak akan menyampaikan secara spesifik apakah permintaan itu bisa atau tidak gitu. Tapi yang perlu dikarisbawahi bahwa proses penyidikannya sudah berjalan. Berkas perkaranya sudah pernah dilimpahkan tahap satu ke kejaksaan tinggi. Tapi karena berdasarkan hasil penelitian dari jaksa peneliti berkasnya masih ada yang kurang. Itu dilengkapi gitu. Dan yang satu hal lagi saya sampaikan dalam petunjuk jaksa itu tidak ada untuk dilakukan seperti permintaan dari beberapa orang yang meminta supaya dilakukan otopsi ulang. Jadi pendoman kami yang pertama sekarang karena berkasnya sudah selesai dan dilimpahkan, sekarang posisinya adalah melengkapi berkas itu. Dan secepatnya penyidik akan melimpahkan kembali atau tahap satu ke kejaksaan tinggi dengan harapan bahwa petunjuk yang sudah diberikan itu dianggap lengkap. Kemudian ada surat pernyataan bahwa jaksa menganggap berkas perkaranya sudah lengkap. Himon terhadap ini supaya jangan menciptakan kegaduhan lagi. Ya tentu saya berharap bahwa semua pihak, semua orang, semua kelompok, mungkin pihak-pihak tertentu lah khususnya ya. Saya berharap bahwa melihat permasalahan ini secara jernih. Ya saya sebagai kapolda baru tidak ada intervensi, tidak ada kepentingan. Saya melihat secara konstruksi perkaranya saja. Saya melihat dari sisi alat pembuktiannya saja. Secara scientific criminal investigation seperti apa yang sudah dilakukan oleh para penyidik. Itu yang saya pendomani. Tidak kemudian saya juga menafikan bahwa beberapa orang memberikan informasi. Informasi tetap saya saring, tapi mohon maaf kalau kemudian informasi ada yang saya bisa terima dan saya perintahkan kepada penyidik untuk menindaklanjuti. Tapi ada informasi juga yang saya anggap mungkin sebagai sesuatu yang tidak jelas. Prinsipnya informasi yang diberikan jangan testimoni di auditu. Jangan sampai kemudian karena mendengar dari sana, disambungkan lagi ke sana dan lain sebagainya. Kita hanya berdasarkan fakta, alat buktilah yang bicara. Harapan saya perkara ini cepat bisa B21 dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas. Kemudian sidang. Dalam proses pemeriksaan persidangan semua terbuka, transparan. Semua orang boleh hadir, semua orang bisa melihat. Terima kasih telah menonton!